Sampai jumpa di video selanjutnya Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yang pertama yaitu Menentukan panjang dan pendek bunyi pada sebuah lagu Yang kedua adalah Menari dengan gerakan hewan Menari dengan menirukan gerakan hewan Yang ketiga adalah Membuat pola tanaman dari kertas Yang terakhir yaitu yang keempat Membuat lukisan dari pasir Baiklah teman-teman sebelum kita memulai pembelajarannya Yuk kita bermain tepuk Yaitu tepuk terima kasih Ikuti usada ya Tepuk terima kasih Mata ini Mulut ini Hati ini Ingin bilang Terima kasih Sekali lagi ya Tepuk terima kasih Mata ini Mulut ini Hati ini Ingin bilang Terima kasih Nah teman-teman sudah siapkan Mari kita belajar Materi yang pertama Yaitu Menentukan panjang dan pendek bunyi Pada sebuah lagu Saat kita bernyanyi Kita akan mengeluarkan bunyi Nah bunyi yang kita keluarkan Bisa bunyi panjang Ataupun bunyi yang diucapkan dengan pendek Nah teman-teman Agar kalian dapat lebih memahami Apa yang termasuk bunyi panjang Ataupun yang Manakah yang bunyi pendek Silahkan dengarkan lagu Keliciku berikut ini Keliciku Keliciku Kau manis sekali Melompat kian kemari Sepanjang hari Aku ingin Menemani Sepulang sekolah Bersamamu lagi Menari Nah teman-teman Bagaimana Pada lagu tadi Kalian sudah mendengarkan Pada lagu Keliciku Kita bisa mengetahui Bunyi pendek Dan bunyi panjang Coba perhatikan sekali lagi ya Bunyi panjang dan pendek Pada lagu Keliciku Yang sudah kalian dengar tadi Udah ulangi ya Kelin Ciku Kelin Ciku Nah Ke Berbunyi pendek Lin Berbunyi panjang Ci Berbunyi pendek Ku Berbunyi pendek Pendek Coba Nanti teman-teman Praktekkan di rumah ya Bersama dengan Ayah Bunda Kakak Ataupun Adi Agar tambah rame Dan teman-teman Menjadi senang sekali Oke teman-teman Nah selanjutnya Materi yang kedua Menari dengan menirukan gerakan hewan Hewan merupakan makhluk hidup Sehingga hewan dapat bergerak Ada banyak sekali gerakan hewan di sekitar kita Contohnya Hewan yang sedang berjalan Melompat Maupun terbang Gerakan hewan dapat kita jadikan sebagai gerak tari yang sangat indah Nah teman-teman Untuk lebih memahami Bagaimanakah gerakan hewan atau binatang tersebut Kita bisa lakukan dalam gerakan tari Coba lihatlah video berikut ini Melompat 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 seperti kelinci Satu dua Satu dua Melompat yang tinggi Berenang 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 seperti ikan Satu dua Satu dua Berenang perlahan Ayo Tirukan Kita tirukan Kita tirukan Gerakan binatang Ayo Ayo Tirukan Kita tirukan Siapa Yang bisa Bergerak Bergerak Seperti burung Terbang 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 Ayo tirukan, kita tirukan Kita tirukan, gerakan binatang Ayo tirukan, kita tirukan Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? U-U-A-A, 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 U-U-A-A Nah teman-teman, untuk materi yang ketiga yaitu membuat hiasan tanaman dari kertas Sekarang kita akan membuat pohong Di sini dua pohong, yang pertama pohong biasa Jadi kita membutuhkan empat buah Empat buah karton Kita lipat dua ya, semuanya kita lipat dua kartonnya Kita lipat dua seperti ini, semuanya dilipat dua Harus rata ya teman-teman Karena kalau tidak rata, maka hasilnya akan susah untuk berdiri Ini juga Ini Kita lipat dua Seperti ini Sekarang Kita bagi dua, karena kita akan membuat dua pohong Ini satu, ini satu Kita sisihkan dulu yang satunya ya Kita buat model pohong pertama Kita jepit Kita jepitnya sebelah sini aja Harus rata Dan Sebelah sini Supaya dia tidak bergeser Sekarang saatnya kita gambar ya Kita gambar Ini saya pakai pulpen yang tidak ada tintanya Jadi Dia tidak kelihatan Seperti ini Kemudian turun ke bawah Sampai membentuk akar Sekarang saatnya kita gunting Mengikuti pola yang telah kita gambar tadi Nih, gambarnya seperti ini Dia samar karena Saya sengaja menggunakan pulpen yang tidak ada tintanya Sekarang kita gunting ya Seperti ini Sekarang saatnya kita tempel Kita buka dulu penjepitnya Kemudian Kita akan menggabungkan Ini menjadi Satu Ini kan tadi dua Kita akan menggabungkannya jadi satu Dengan cara di lem Sekarang kita satukan Dan kita tunggu sampai ini mengering Kita sisihkan dulu ya Sekarang kita buat lagi Yang kedua Ini bentuknya seperti pohon cemara Sekarang saatnya kita gunting kembali Sekarang saatnya kita gunakan Sekarang saatnya kita lem juga Ini kita lepas di Ini digabungkan jadi satu Sekarang kita tunggu sampai Pohong ini mengering Ya inilah tadi pohon yang telah kita lem Sekarang sudah kering Sekarang kita tinggal Buat seperti ini Ini dia bisa berdiri seperti ini Ini yang bentuk pohon Cemara Ini seperti ini Kemudian Yang satunya lagi tadi Yang seperti ini Sekarang kita tinggal buka lagi Kita buka seperti ini Jadinya seperti ini Bagaimana teman-teman Gampang kan cara membuatnya Nah teman-teman Untuk materi yang keempat Yaitu Melukis dengan pasir Yang kita gunakan adalah pasir warna Pada materi keempat ini Teman-teman akan Menyaksikan video Bagaimana cara Melukis Dengan menggunakan pasir Oke Simak video berikut dengan baik teman-teman Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman Terima kasih Sudah kita pelajari Apakah kalian tahu Nabi Muhammad S.A.W. Pernah bersabda Yang artinya adalah Luruskanlah kalian Dalam bersujud Jangan sampai Salah seorang Kalian Membentangkan Lengannya Seperti Bentangan Seekor anjing Nah teman-teman Ustada cukupkan Sekian ya teman-teman Semoga 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 dapat Bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa Jangan lupa untuk selalu Menjaga kesehatan kita Mencuci tangan Dengan air yang mengalir Menggunakan masker Kemana pun kita Bebergian Dan jangan lupa Tingkatkan lagi Ibadah kalian Salat lima waktu Dan muroh jah Ustada cukupkan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh